Anam yang sikap News Update, pemirsa PT Angkasa Pura 1 menyemprotkan cairan disinfektan di Bandar Internasional General Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah. Langkah itu dilakukan menyusul munculnya dua kasus positif di kota Solo dengan satu korban meninggal dunia. Pembersihan dilakukan mulai dari area troli, ruang tunggu, customer service, ATM center, hingga terminal bandara dan terminal kargo. General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandara Internasional General Ahmad Yani, Hardy Arianto menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran virus corona khususnya di Jawa Tengah. Selain itu Bandara Ahmad Yani juga menyiapkan puluhan cairan hand sanitizer di sejumlah tempat dan mengecek suhu tubuh penumpang internasional maupun domestik. Langkah ini diapresiasi oleh para penumpang dan berharap dilakukan secara rutin. Pembersihan dilakukan penyebaran virus corona khususnya di Jawa Tengah. Di ruang tunggu, itu tempat-tempat kumpulnya untuk pengguna jasa, sehingga ini harus kita cegah, jangan sampai nanti ada masyarakat yang seharusnya sehat tetapi bisa tertular. Bagus karena musim sekarang penyakit kan, untuk nyemotoran itu kan bagus, untuk lebih baik, supaya jangan terhindar dari penyakit-penyakit lain. Ibu di Jakarta kan banyak yang positif ya, Ibu tidak khawatir? Tidak. Bagaimana supaya kemudian tidak terkena virus? Ibu yang menjaga kesehatan saja, Ibu tanpa pakai masker, Ibu.